Pemirsa ini berita yang menghebohkan seorang balita usia 3 tahun di Samarinda, Kalimantan Timur, positif narkoba dan mendapatkan perawatan medis di Rumah Sakit Umum Daerah Abdul Wahab Syahrani, Samarinda. Korban diduga positif narkoba setelah meminum air mineral pemberian dari tetangganya. Kejadian tersebut diketahui setelah melihat kondisi balita yang sangat aktif dan tidak tidur dan makan selama 2 hari sehingga membuat orang tuanya khawatir dan mencoba membawa balitanya ke Rumah Sakit. Tim Reaksi Cepat Perlindungan Perempuan dan Anak yang mengetahui kondisi balita tersebut memberi pendampingan terhadap korban hingga melaporkan kejadian tersebut ke Polresta Samarinda. Hingga saat ini pendampingan terus dilakukan pasca kejadian balita positif narkoba karena perbuatan tetangganya itu sudah diproses oleh pihak kepolisian. Dan sejauh mana proses pihak kepolisian, perihal kejadian ini, Alhamdulillah pagi ini kita sudah bisa mewancarai Komisaris Besar Polisi Ari Fadli, Kapolresta Samarinda. Selamat pagi, Assalamualaikum Pak Kapolrest. Selamat pagi, Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh. Ya Pak, mohon diupdate Pak informasi ini, penanganan kepolisian Pak sejauh mana? Baik Mas, jadi setelah kami menerima laporan dari Ibu Korban bersama pendampingan dari Tim Reaksi Cepat Perlindungan Anak dan Perempuan Kota Samarinda, kita mengambil langkah-langkah untuk segera mengamankan pihak-pihak terkait untuk melakukan pendalaman dan pemeriksaan. Dari hasil pendalaman dan pemeriksaan, sebenarnya kami tetapkan untuk orang yang memberikan air minum tersebut sebagai tersangka dan sudah kita tahan di koresta Samarinda. Pak Kapolrest, ini sebenarnya minuman yang diberikan ini secara sengaja atau tidak sengaja, ceritanya gimana sih Pak? Akhirnya kok bisa balita tersebut mengkonsumsi itu? Ya, jadi awalnya ketika Ibu Korban ini berkunjung ke rumah tersangka, yang mana pada waktu itu rencananya ingin meminjam uang. Setelah sampai, kemudian ngobrol-ngobrol, tiba-tiba anak-anak tetangga, karena anaknya ini umur 3 tahun dan selalu mengikuti ibunya, kemudian anaknya minta minum kepada ibunya, secara refleks, kemudian ibunya ini bertanya kepada tersangka atau yang pemilik rumah, apakah ada minuman? Nah, kemudian tersangka ini mengambil botol yang berisi air mineral yang setelah itu diberikan kepada anak untuk diminum. Nah, pasca diminum inilah kemudian selama 2 hari atau 3 hari itu anak ini gelisah, tidak bisa tidur, bahkan cenderung hiperaktif. Nah, ini simbol kesurigaan dari orang tua yang akhirnya kemudian meminta tim CRTA dari kota Samarinda untuk bersama-sama melakukan pendampingan dan memeriksaan ke rumah sakit. Nah, dari hasil pemeriksaan rumah sakit inilah, kemudian diketahui bahwa anak ini dari urinnya positif mengandung ametamin. Nah, dari situlah kemudian dilaporkan ke pihak kepolisian. Kemudian kita tindak lanjuti, nah dari hasil pemeriksaan kita, ternyata air yang diberikan ini adalah air bekas bong atau air bong yang digunakan untuk mengicap tabu satu malam sebelumnya oleh tersangka. Ya, berarti saat ini untuk kondisi dari balita yang positif narkoba, apakah sudah keluar dari rumah sakit atau masih menjalani perawatan medis, Pak? Saat ini sudah keluar dari rumah sakit, kemarin anggota dari unit PTA Satreskrim Forresta Samarinda sudah memantau dan mendampingi ketika keluar dari rumah sakit dan kondisinya sudah sehat dan pulih. Seperti biasa. Masih makannya sudah kembali. Norma lagi ya? Kemudian ya, sudah. Pak, penetapan status tersangka kepada tetangga korban, Pak, apakah juga ini terkait dengan penggunaan narkotika juga, Pak? Karena kan tadi kan memang diakui botol tersebut bekas bong ya untuk mengisap sabu. Artinya ada praktek penggunaan narkoba di rumah tersebut, Pak. Iya, jadi kita dalam permasalahan ini kita konstruksikan untuk perkaranya kita kenakan undang-undang narkotika terkait dengan penyalahgunaan narkotikanya maupun terkait dengan perlindungan anak. Jadi dua undang-undang tersebut kita kenakan kepada pelaku. Oke, sudah lama memang tetangga korban ini mengkonsumsi narkoba dan ada siapa saja di rumah itu kalau ternyata ada praktek pengkonsumsi narkoba, Pak? Ya, jadi untuk tersangka yang menggunakan ini yang atas nama inisial SD ini baru satu kali menggunakan karena mengikuti pemilik rumah. Ada saudara R yang juga akan kita tetapkan sebagai tersangka sebagai penyalahgunaan narkotika, yang mana memang si saudara SD ini mengikuti saudara R ini, saudari R ini yang pada waktu malam itu menggunakan. Pak Kapolres, apakah ini juga kasusnya akan berkembang, mungkin fokus juga terhadap peredaran narkobanya, melihat apakah memang hanya pengguna atau mungkin penjual dan juga berhubungan dengan koplota narkoba lainnya atau seperti apa? Yang pasti tidak sampai di sini ya, kita akan terus menelusuri dan mendalami ini dan kita harapkan bisa mengungkap jaringan lebih luas lagi karena memang peredaran narkoba ini kan seperti gunung es ya, terlihat di permukaan itu tidak seperti ini. Tapi kita sudah antara satu reskrim, Koressa Samarinda sudah berkoordinasi dengan satu res narkoba Koressa Samarinda untuk melakukan pendalaman dan memetakan jaringan terkait dengan permasalahan ini. Jadi dengan orang yang kita kenal dalam konteks berkomunikasi tiap hari, tetap mesti perlu harus kehati-hatian ya Pak ya, bila mana kita memang meminta sesuatu. Mungkin lingkungan juga RT, kemudian tetangga juga harus terus wapada karena bahaya narkoba ini kan setiap waktu bisa mengancam lingkungan kita. Baik yang kita sadari maupun tidak kita sadari begitu ya Pak Koressa ya. Ya. Baik. Pak Mestaris Besar, Polisi Ari Fadli, Kapolresta Samarinda. Terima kasih Pak update informasinya Pak pagi ini. Sehat selalu Pak, Assalamualaikum. Selamat beraktifitas Pak. Ya, terima kasih. Oke, wuh Tih, Rati kalau ke rumah saya Tih, saya mendingan nggak usah ngasih air buat Rati. Bener serius nih. Ngasih apa? Duit aja buat beli air. Saya kasih duit aja buat beli air di luar. Kalau gitu saya sering-sering main ke rumahnya Rivi deh kalau gitu ya. Oke, kita tinggalkan sejenak informasi Balita yang terinfirmasi positif narkoba. Ya, prihatin kita. Semoga sang Balita sehat walau. Ke rumah ya kabarnya ya. Kita beralih ke wilayah Margonda. Rivi sudah pernah datang ke trotoar di Jalan Margonda yang kabarnya Instagramable. Kemudian juga ramah penjalan kaki. Aduh, ramah penjalan kaki apanya kalau misalnya jalan aja susah loh di sana. Karena ternyata banyak yang menyalah gunai ya. Banyak juga dipakai buat parkir motor. Bahkan kendaraan roda dua ini sering melawan arah melewati trotoar di Margonda. Kita hadirkan informasi lengkapnya. Usain 1 ini tetap bersama kami. Selamat menikmati. Terima kasih.